Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan berikan tutorial atau tip bagaimana cara mengatasi remote any dash yang session closet atau terkena condon trimmer iklan ya Biasanya itu terkait salah pencet antara free dan business atau trial Mau tahu caranya? Simak terus di video kali ini Mungkin pernah di antara kita yang mengalami any dash seperti ini ya Ada condon timer dan juga iklan Nah saya sudah juga pernah melakukan execute dari script dari luar seperti ini Ini untuk menjalankan bed dengan run as administrator tapi hasilnya tidak sesuai ya Saat saya jalankan disini hasilnya not found seperti ini Ini saya coba run as disitu hasilnya not found jadi gagal alias any dash masih tidak bisa diperbaiki masih muncul session closet dan timer condon ya Nah ini seperti ini saya tutup aja Saya coba melakukan step yang kedua yaitu caranya itu cukup mudah kalau yang step kedua itu berdasarkan informasi dari forum Kita cukup menghapus atau menghapus file any dash kita caranya itu kita masuk ke persen app data Seperti ini Persen lagi kemudian enter kita cari folder any dash Nah kemudian kita hapus file yang ada di dalam atau kita hapus seluruh folder karena nanti akan generate ulang Oke kita hapus aja file any dash nya Kita show more option karena ini menggunakan windows 11 untuk tindakan lebih banyak Sekini kita hapus Kalau di windows 11 itu untuk memunculkan file delete itu kita harus masuk ke show more option ya Oke untuk folder any dash sudah terhapus ya Kemudian kita jalankan lagi file any dash nya Apakah sudah tidak muncul timer seperti tadi Nah ini kita coba saya jalankan Karena saya ingin saya itu terjadi seperti itu kalau saya pencet lesson C trial ya Nah ini sudah tidak muncul ya Sekarang saya mau coba remote apakah masih muncul timer condon Kalau misalkan tidak berarti proses penghapusan case dan data yang ada di app data tadi berhasil Saya coba remote ini saya menggunakan remote desktop Saya coba remote ke PC yang satunya saya coba tes seperti ini Oke kalau misalkan berhasil berarti prosesnya tadi sudah berjalan normal ya Oke nah ini sudah berhasil ya tidak muncul condon timer ya berarti proses Apa penanganan atau troubleshoot isu condon timer sudah berjalan Nah seperti ini Jadi cara yang kedua ini lebih aktif dan lebih cepat ya Dengan cara menghapus folder any dash yang ada di app data Nanti caranya akan saya tulis di bagian deskripsi juga Nah ini sudah bisa Sudah bisa digunakan dan dipakai kembali any dash nya Oke sobat mungkin teman-teman yang ada kesulitan seperti saya Any dash trial dan muncul condon atau session timeout Mungkin bisa dengan cara ini dan menghapus folder data agar bisa digunakan kembali ya Kalau di team viewer ini jadinya ke expired Expired team viewer jadi biasanya muncul seperti ini Oke kalau di any dash itu ada condon iklan untuk membeli purchase license number Nah seperti ini saya coba close lagi saya coba close Biar bisa di apa Nah ini sudah bisa di close Oke sampai ketemu lagi di tutorial video berikutnya di channel Gatot ID Jadi jika ada kendala ataupun kesulitan bagaimana cara mengatasi any dash yang error atau timer condon Bisa kirim melalui kolom komentar Sampai ketemu di